Selamat datang di channel Yudegani Mobil Kembali lagi dengan saya Arya Dirgentara Di konten jasa inspeksi EGM Hari ini Minggu 4 Februari 2024 Saya mau inspeksi mobil Yang akan dibeli Bapak Saifullah dari Cikarang Dan kebetulan juga ya unitnya ada di Cikarang Ini saya sudah jalan ke lokasi unit Jika Anda berminat memakai jasa inspeksi EGM Silahkan simak videonya sampai habis Oke let's go Terima kasih telah menonton Oke saya sudah sampai di lokasi unit Jaya Hatsu Sirion tahun 2009 Transmisi Matic Headlamp bagian kanan utuh Hanya sudah menguning saja ini bisa dipoles Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang Renggang ini bisa disetel di tukang bodi repair Fog lamp bagian kanan utuh Menguning juga sama Emblem day Hatsu utuh Headlamp bagian kiri juga sama Sudah menguning Bisa dipoles lampu ini bisa dipoles Dibersihin dalamnya Fog lamp juga bagian kiri masuk air Bisa sekalian 4 lampu dipoles Kemudian untuk cover fog lamp bagian kiri tidak ada Sudah selit di marketplace harganya 200 ribu Berikut dengan ongkir dan pemasangan 350 ribu Untuk bumper depan ini jika ingin dicat ulang Bisa hitungannya Satu panel satu bumper itu di 500 ribu Sealer cup mesin ini utuh Tidak ada bekas tabrakan Belum pernah dibuka cup mesinnya Apron, crossmember, bullhead Last titik pabrikan semuanya utuh Minyak rem tidak perlu dikuras lagi Masih menunjukkan oke Saki juga tidak perlu diganti Masih bagus Catatan oli mesin Kelewat tanggalnya Terus diganti Olimatic juga sama Tidak ada catatan Perlu diganti Ini suara mesinnya Halus ya Tidak ada suara-suara Aneh Suara-suara kasar Bagian dalam mesin ini juga Tidak ada oli dan air mengumpul Tidak ada kerak-kerak Jadi masih bagus Pembakarannya masih sempurna Kemudian radiator Menggunakan air biasa Ini perlu dikuras juga Bagian dalamnya sudah kotor Jadi kuras radiator Kalian diganti air cool Biar bagus pendinginan Kemudian packing dan seal Bagian atas ini Kering Tidak ada rembes Gearbox atas kering Seal as roda kering Carter mesin kering Seal krekas kering Carter gearbox metik kering Seal as roda bagian Kanan juga kering Kanan juga kering Cat cup mesin Masih bagus catnya Tebalan catnya 149 mikron Sudah pernah dicat ulang Hanya satu kali Fender Depan kiri Barat-barat halus Tebalan catnya Masih ori Kalau yang masih ori catnya Di bawah 100 60 mikron Masih ori jadi catnya Wajar cat ori Lecet-lecet Ini bisa dicat ulang Kalau mau bagus Bahan depan kiri Produksi Tahun 2022 Pemasangannya di dalam Ketebalannya Di 6,8mm Masih bagus Masih tebal Cat velg Lecet-lecet Ini bisa dicat ulang Kalau mau Sekalian repair body Bisa sekalian repair velg juga Kampas rem tebal Jadi gak perlu diganti Kampas rem Liner fender Ada yang sobek Disini Banyak yang jual Di online Atau di marketplace Oh iya velg Udah diganti Punyanya jazz Spion catnya bagus Mikasen utuh Pilar-pilar Catnya masih ori Di bawah 100 52 mikron Masih ori Bagian atas Ada jamur Ini bisa hilang Bukoles Paling di spoiler Ada bule Ini harus disat pulang Kalau mau bagus Fender belakang kiri Cetnya bagus Dan belakang kiri Produksi Kalau ini 2020 Ketebalan Ketebalannya Sama rata Di 6mm Masih tebal Jadi gak perlu diganti Banyak Cat velg Bagian belakang Barat di samping Ini bisa Mulus lagi Dicat ulang Pengereman belakang Tromol Sudah di cek Mulai dari parking Brick dan remnya Kampas rem bagian belakang Masih Tebal Pintu Belakang kiri Bagian handle Adalah ecep Tebalan catnya Di 142 mikron Sudah pernah Dicat ulang Satu kali Karet balon Utuh Sealer utuh Itu depan Kiri Bagian side body molding Dilecet Dilecet Kebalan catnya Di 199 mikron Gak perlu dicat ulang Sama rata Semuanya Karet balon Utuh Sealer juga utuh Jadi bagian samping Ini aman Tidak ada bekas tabrakan Stop lamp Bagian kiri Utuh Hanya sudah Masuk air Ini bisa sekalian Dibersihkan Dalam Dipoles Cet bagasi Ini Bagus Tebalan catnya Di 107 mikron Sudah pernah dicat ulang Hanya satu kali Emblem Semuanya Utuh Stop lamp bagian kanan Ini utuh Bersih Bumper belakang juga Sama sudah pernah dicat ulang Sini ada lecet Reflektor bagian kanan Utuh Sensor mundur Utuh Reflektor bagian kiri Utuh Overall Kalau mau bagus Dicat ulang Bumper Bagasi belakang ini Pegasnya Masih bagus Masih bisa menan bagasi Trim bagian kanan Utuh Kiri Utuh Ban serep Ada di bawah sini Ban serepnya Belum pernah turun Mungkin Ketebalannya Di 5,4 Masih bagus Kotor-kotor saja Ini bisa di salon Hitungannya Sealer Bagasi Utuh Utuh Karet Balon Bagasi Ini Utuh Rear crossmember Plase Fabrikan Dan masih presisi Jika Pernah Ketumbur Ini Enggak akan Presisi Pasti ada Dempul-dempul Jadi bagian belakang Juga sama Tidak ada bekas tabrakan Ban belakang Bagian kanan Juga produksi Tahun 2020 Ketebalan Ketebalan sama Rata Di 6mm Jadi tidak perlu diganti Ban Pas rem juga Biasanya digantinya Satu set Bagian kanan juga Masih tebal Fender Bagian belakang ini Ada bule Bagian bawah Ketebalan Cetnya Di 178 Mikron Sudah pernah Dicet ulang Satu kali Pintu Belakang kanan Ketebalan Cetnya Sama Sudah pernah Dicet ulang Sama rata Hanya pernah Dicet ulang Satu kali Sini ada Bule Karet balon Utuh Sealer Utuh Pintu depan Kanan Ada Lecet Sama juga Sudah pernah Dicet ulang Satu kali Karet balon Bagian driver Utuh Siler Utuh Kemudian Pilar A ini Juga utuh Masih ada Alas Titik pabrikannya Bawaan dari pabrik Spion Bagian kanan Barat-barat Halus Bisa dipoles Mikasen Bagian kanan Bagian kanan Utuh Fender Sama Sudah pernah Dicet ulang Sama rata Ketebalan Cetnya Hanya pernah Dicet ulang Satu kali Ban Kanan Sama Sama bagian Depan Kiri Tahun 2022 Ketebalan Dicet ulang Sama rata Sama rata Sama rata Di 6mm Cat velg Ada luka Bisa dicat ulang Kemudian kampas rem Kanan juga tebal Cinder fender utuh Jadi bagian eksterior Ini Ada beberapa Yang lecet Tidak bisa dipoles Kalau mau Mulus Dicat ulang Sudah saya hitung Ada 4 titik Bisa dicat ulang Berikut sama velg 2.500.000 Dan mobilnya juga Kotor Harus di salon Kemudian Bagian Keutuhan Bodi Tidak ada bekas tabrakan Semuanya utuh Bagian depan Belakang Kanan Dan kiri Tidak ada bekas tabrakan Keras Kunci Dapat 2 Remote Masih aktif Door trim Bagian depan Masih utuh Kaca film Utuh Bagian driver Power window Aktif Kaca film Penumpang depan Disini lemnya Ada yang lupas Power window Aktif Kaca film Bagian belakang Bagus Power window Aktif Kaca film Bagian bagasi Utuh Kaca film Bagian Belakang Kanan Utuh Power window Aktif Electric mirror Bagian kanan Masih aktif Electric mirror Bagian kiri Aktif Trim bagian Perumpang depan Utuh Jok Hanya disarung Aslinya ada Di dalamnya Sarung jok Bagian perumpang depan Disini Hanya perlu Dijahit lagi Saja Tidak perlu diganti Tidak sobek Sarung jok Bagian Driver Utuh Jok bagian belakang Sarung jok Utuh Trim Kiri Utuh Trim Kanan Utuh Plafon Utuh Tidak ada Cacat Sampai Depan Utuh Kotak ACC Sudah On Soket OBD2 Sudah terpasang Ini hasil Diagnosanya Tidak ada Rubdom data Ataupun sensor Yang mati Untuk engine Pass No fault Automatic Transmission Pass No fault Jadi jelas Untuk listrikan Mobil ini Normal Bagian besi Bawah jok Aman Tidak ada Karat Besi bagian Atas dashboard Seperti ini juga Aman Tidak ada Karat Jadi mobil ini Tidak ada Bekas banjir Ini surat-suratnya Pajaknya 2020 Telat Kalengnya Masih aktif Sampai bulan 5 2024 Pajak pertahunnya 1,9 PKB Ini BPKB Masih tangan pertama 2009 Faktur Juga Masih disimpan Kemudian Keaslian Surat-surat Asli BPKB Asli STNK Ini juga Asli Nomor mesin Dan rangka Sudah saya cek Sesuai Kilometernya Mobil ini 112 12.000 Catatan Ganti Olinya Sudah Kelewat Tanggalnya Jadi Saran saya Diganti Semuanya Ganti Olimatic Olimesin Indikator Indikatornya Cek Enjin Tekanan Oli Aki Semua Indikator Mati Bagus Ketika Mesinnya Sudah Hidup Itu Tandanya Kelistrikannya Normal Untuk Kondisi Setir Masih Kenceng Tidak Ada Yang Grepes Pedal Rem Dan Gas Juga Tidak Ada Yang Habis Mobil Ini Tidak Ada Buku Servis Selain Mengecek Odometer Dari Buku Servis Kita Bisa Lihat Dari Ciri Ciri Apakah Bagian Setir Sudah Jelek Pedal Rem Dan Gas Apakah Masih Bagus Atau Sudah Kelihatan Besinya Jadi Kilometer 112.000 Ini Masuk Akal Kalau Menurut Saya Tidak Ada Ciri Kilometer Tinggi Power Steering Enteng Kelakson Aktif Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Baret Kaca Film Bagus Air Aktif Dan Ngipas Nya Juga Masih Detail Tidak Perlu Diganti Karut Wiper Nya Wiper Bagian Belakang Aktif Air Nya Juga Masih Aktif Ngipas Sudah Kurang Detail Saran Saya Diganti Agar Tidak Merusak Kaca Ventilasi AC Utuh Dashboard Ini Utuh Ventilasi AC Bagian Kiri Utuh Bagian Tengah Ini Utuh Head Unit Sudah Diganti Android Saya Akan Coba Radio AC AC Aktif Ya Head Unit Saya Coba AC AC Saya Cek Menggunakan Alat Thermometer Dan Tekanan Angin Suhu Saat Ini Di 30 Derajat Saya Tempelkan Disini Untuk Suhu Normal AC Dingin Itu Biasanya Dari 19 Derajat Celcius Sampai Di 26 Derajat Celcius Itu Tandanya AC Dingin Jika Dapat Segitu Sudah Dapat Di 26 Derajat Celcius Jadi AC Dingin Di Bagian Bawah Ini Asbak Uto Untuk Tuas Transmisi Matic Masih Bagus Dan Untuk Kondisi Transmisi Matic Sudah Saya Cek Mulai Dari Mesin Dingin Dan Sudah Panas Aman Untuk Transmisi Matic Parking Brake Masih Pendek Tandanya Kampas Rem Bagian Belakang Masih Bebel Seatbelt Ini Fungsinya Masih Bagus Normal Hand Grip Fungsinya Dan Kondisinya Bagus Sunvisor Masih Bagus Pion Tengah Kondisi Dan Fungsinya Masih Baik Dan Sunvisor Ini Hanya Kotor Saja Ini Bisa Di Salon Untuk Kaki Kakinya Bagus Tidak Ada Perbaikan Setir Juga Rurus Tidak Lari Ke Kanan Ataupun Ke Kiri Jadi Tidak Ada Untuk Perbaikan Kaki Kaki Aman Bagaimana Pak Menggunakan Jasa YGM Apakah Puas Alhamdulillah Saya Sangat Puas Dengan Jasa Inspeksi Mobil Sangat Memuaskan Dan Sangat Mendetail Semua Diperiksa Dari Mulai Eksterior Interior Kemudian Oli-Oli Mesin-mesin Semuanya Ya Dan Sangat Mudah Sehingga Saya Sangat Puas Hari Ini Atas Jasa Inspeksi Dari Yuda Gani Mobil Dan Saya Juga Rekomendat Buat Teman-teman Kalau Pengen Cari Mobil Dan Ingin Mencari Jasa Inspeksi Silahkan Langsung Aja Hubungi Yuda Gani Mobil Yaitu Mungkin Dari Saya Terima Kasih Jika Anda Berminat Memakai Jasa Inspeksi EGM Silahkan Whatsapp Ke Nomor Ini Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Kami Pajang Di Video Youtube Dan Di Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati-hati Dalam Berbelanja Online Kami Juga Bisa Inspeksi Sampai Ke Jabodetabek Detailnya Untuk Jasa Prosedur Ke Whatsapp Jika Anda Tertarik Dengan Video Ini Dan Channel Ini Silahkan Anda Subscribe Channel Yuda Gani Mobil Tekan Juga Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Seputar Pertanyaan Silahkan Anda Comment Di Postingan Terbaru Instagram Yuda Gani Mobil Silahkan Di Follow Instagram Saya Arya Dirgantara Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya